Bukan egois tetapi belas kasih Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia Egois diartikan orang yang selalu mementingkan diri sendiri Ia menganut paham egoisme Yakni pandangan yang melihat bahwa satu-satunya tujuan hidup adalah mewujudkan ambisi pribadinya Dan rasanya kita sepakat bahwa egois adalah sifat yang menyebalkan Jadi tidak heran jika banyak orang yang menjauhi pribadi yang karakternya seperti itu Dalam Yohanes pasal 2 ayat 31-15 mengisahkan bahwa Yesus menentang Yesus tidak berkenan pada sifat egois yang ditunjukkan oleh pedagang-pedagang di baik suci Yohanes pasal 2 ayat 13-15 dituliskan Ketika hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat Yesus berangkat ke Yerusalem Dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati Dan penukar-penukar uang duduk di situ Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari baik suci Dengan semua kambing domba, dan lembu mereka Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya Di baik suci Yesus mendapati pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati Dan penukar-penukar uang berada di pelataran kaum non Yahudi Pelataran ini untuk orang non Yahudi dan juga orang Yahudi Pelataran ini berubah menjadi tempat komersial Padahal mestinya untuk tempat berdoa Melakukan persiapan ibadah Malahan terjadi jual-beli atau transaksi degang Dengan demikian orang tidak lagi dapat saat neduh, berefleksi, berdoa, dan mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan Apalagi transaksi yang berlangsung merupakan eksploitasi terhadap para pesiaran Setiap orang Yahudi harus membayar bea untuk baik Allah sebesar 1,5 shikal setahun Kira-kira jumlahnya dua kali upah standar seharibu Bea tersebut harus dibayarkan dengan satu poin berjenis khusus Pada perayaan pasca, orang-orang datang dari segala penjuru dan membawa segala jenis mata uang Bila mereka mau menukar, uang mereka harus membayar sejumlah tertentu lagi Dan bila menukar koin khusus untuk bea, ia harus membayar lagi sejumlah tertentu Selain itu, kurban persembahan haruslah tanpa cacat Merpati bisa dibeli di luar kompleks Bae Suci dengan harga murah Tetapi pengawas Bae Suci menyarankan para pesiaran untuk membeli di kiosk Bae Suci yang sudah pasti tanpa cacat dengan harga 22 kali harga di luar Bae Suci Hal ini tentu saja merupakan pemerasan Yesus punya keprihatinan karena kebenaran dilanggar, hak orang diambil, pemerasan oleh orang-orang egois terjadi Yang hanya memikirkan keuntungan sendiri, mendapatkan banyak uang dengan berbagai cara Yesus menentang para pedagang dan para penukar uang Yesus menentang sifat egois Yesus tidak berkenan pada sifat egois Dia mengajarkan kasih bagi semua dan sesama Kebenaran dan menghargai hak orang lain Dan kiranya di dalam seluruh aspek hidup kita Kita termasuk orang-orang yang didapati bukanlah orang yang egois Kita bukan menjadi pribadi yang egois tetapi berbelas kasih Semangat Kristus adalah semangat melayani, bukan dilayani Adakah semangat demikian nyata dalam kehidupan kita? Kiranya semangat Kristus yang melayani, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri Ada nyata dalam kehidupan keseharian kita Tuhan memberkati